Pemirsa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pihaknya akan menegakkan disiplin bagi warga yang memperlakukan denda mulai dari Rp100.000 hingga Rp150.000 bagi yang tidak menggunakan masker di tempat umum. Upaya tersebut akan mulai diberlakukan pada 27 Juli 2020. Usai rapat koordinasi bersama gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Jawa Barat di Makodam III, Siluangi, Senin sore, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pihaknya akan menegakkan disiplin bagi warga yang tidak menggunakan masker di tempat umum. Upaya tersebut berupa pemberian denda sebesar Rp100.000 hingga Rp150.000 kecuali bagi warga yang sedang berpidato ataupun berolahraga kardio tinggi seperti bersepeda. Upaya tersebut mulai diberlakukan pada 27 Juli selama 14 hari. Kami akan melakukan pendisipinan karena proses edikasi sudah dilakukan, proses kegurangan sudah dilakukan, sudah masuk sesuai komunitas kita di tahap ketiga, yaitu pendisipinan yang menegakkan. Jadi akan anda denda dari Rp100.000 sampai Rp150.000 kepada mereka yang ingin menggunakan masker di tempat umum. Jadi kalau dikongsi lagi, pilihan di rumah tidak wajib, tapi kalau mau pakai karena ruas badan, silakan, tapi tidak masuk kategori yang diwajibkan. Pemberlakuan denda tersebut tengah digodok oleh kejati. Uang denda yang diambil dari warga pun akan masuk pada kas daerah dan eksekusi akan dilaksanakan oleh kepolisian, TNI maupun Satpo PP. Bahkan jika warga tetap membandel, ancaman kurungan ataupun kerja sosial akan diberlakukan.